Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi kulit dimana kulit merupakan salah satu bagian dari sistem ekskresi selain ginjal paru-paru dan juga hepar Hai sistem integumen atau kulit struktur dan derivatnya jadi integumen itu itu berasal dari bahasa latin yaitu integumentum atau penutup jadi sistem integumen atau kulit merupakan sistem organ yang menutup pemisakan dan melindungi tubuh manusia sekaligus sebagai alat komunikasi dengan lingkungan luar sistem integumen pada manusia terdiri dari kulit dan derivatnya seperti kelenjar kulit rambut dan juga kuku nah kulit merupakan pelindung tubuh ya yang paling luas yang luasnya sekitar 1,9 meter persegi pada orang dewasa dan tebalnya sekitar 1,5 hingga 5 mm kondisi kulit dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya letak kulit ya usia jenis kelamin suhu nutrisi dan nutrisi makanan untuk lapisan kulit sendiri ada tiga ada epidermis dermis dan hipodermis bagian dermis merupakan bagian yang paling tebal bagian epidermis ini terdiri dari beberapa stratum yang disitu ada bagian kulit ari juga yang terluar kemudian ada bagian-bagian yang kayakkan reseptor kemudian bagian dermis ini bagian yang paling tebal ini terdiri dari beberapa kelenjar seperti kelenjar minyak kelenjar keringat ada juga reseptor gitu ya dan folikel rambut lalu di bagian hipodermis atau bagian yang paling bawah disini terdiri dari serabut syaraf dan pembuluh darah serta jaringan adiposa nah epidermis terdiri dari stratum corneum atau lapisan tanduk yang bisa berubah bisa apa namanya terkelupas gitu ya dan mengalami regenerasi begitu cepat kemudian ada stratum lucidum atau disebut lapisan barier stratum granulosum atau lapisan granular stratum spinosum atau lapisan OPG dan seratum gamenatifum atau lapisan basal sedangkan bagian kulit dermis ada seratum papilari dan retikulari dan bagian hipodermis ada jaringan ikat longgar dan adiposa berikutnya kita masuk langsung kepada gangguan dan penyakit atau penyakit pada kulit yang pertama adalah penyakit jerawat atau kita kenal juga dengan akne vulgaris jadi akne vulgaris adalah kelainan unit pilosebasea dan ditemukan paling sering pada remaja akne vulgaris atau jerawat ini memiliki manifestasi klinis yang kolimorfik berupa komi bisa bentuknya komedo bisa kalau komedo itu ada dua bentuk ya white hat dan black hat lalu ada papul pulstul nodul ataupun kista dengan derajat keparahan yang bervariasi disini bisa kita lihat beberapa bentuk jerawat ya ada yang berupa komedo komedo itu termasuk bagian dari jerawat komedo ada yang beruntuknya white hat dan juga black hat kalau yang white hat itu komedonya berwarna putih sedangkan black hat hitam untuk yang white hat ini jenis jerawat yang kekal hingga di bawah permukaan kulit sedangkan yang jerawat black hat ini timbul di permukaan kulit dan kehitaman lalu beberapa jerawat bentuk-bentuknya lainnya ada papul papul ini berupa benjolan kecil berwarna merah-merah ya merah jambu dan berasa dan mungkin berasa sakit jika disentuh kalau putul ini jerawatnya berwarna kemerahan juga dipangkal dan bernanah ya biasanya lebih parah lagi daripada papul kemudian nodul kalau nodul ini jerawatnya lebih lebih besar ya dan menyakitkan dan juga terdapat dan paduk yang terdapat di dalam kulit ya jadi dia menyatu dengan kulit kemudian sista sistis atau sista ini adalah jerawat yang bernanah yang dalam dan menyakitkan dan boleh meninggalkan perut dan meninggalkan parut atau bekas-bekas jerawat gitu ya nah ini bisa kita lihat secara lebih jelas ya kalau black hat black hat kemudian white hat kemudian papul merah-merah tetapi tidak menonjol kalau pustul ini memerah kemudian ada nanak kemudian menonjol nodul ini lebih besar daripada pustul kemudian kista ini menimbulkan adanya jaringan parut ya nah berikutnya adalah komedo komedo merupakan salah satu jenis jerawat dia termasuk merupakan gumpalan masa atau sebum pada pori-pori diakibatkan karena meningkatnya produk minyak ya jadi kulit yang berminyak terlalu banyak disini akan menyumbat pori-pori kita gitu ada komedo yang terbuka dan tertutup kalau terbuka ini disebut dengan white hat kemudian kalau yang tertutup ini disebut dengan black hat jadi kalau tertutup itu berarti sudah menutupi bagian pori-pori dari kulit ya sehingga menghitam patogenesis daripada akutelfulgaris ini patok termasuk jenis penyakit multifaktorial juga ya namun terdapat 4 konsep utama yang dianggap berperan dalam patogenesisnya yang pertama mungkin karena ada hiper proliferasi dari folikular epidermal lalu produksi minyak yang berlebihan juga bisa dipengaruhi oleh hormon lalu adanya inflamasi peradangan akibat adanya iritasi ataupun infeksi serta yang terakhir adanya aktivitas propione bacterium acne atau yang merupakan bakteri penyebab jerawat setiap proses tersebut saling berkaitan ya tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor infeksi propione bacterium acne saja tetapi juga bisa didukung dari produksi sebum atau minyak yang berlebihan atau hiper proliferasi dari folikular epidermal dan inflamasi dari iritasi juga bisa kemudian disini adalah penjelasan yang lebih detail mengenai ini beberapa bentuk penyebab daripada jerawat atau acne vulgaris yang pertama adalah hiper proliferasi dari folikular epidermal ini menyebabkan lebih kepada mikrokomedo ya hiperkeratosis terjadi pada epitel folikel rambut pada bagian atas dan infundibulum dengan peningkatan kohesi keratinosit jadi keratinosit itu merupakan lapisan tanduk di luar kulit yang bentuknya kasar dan terjadi peningkatan pembelahan sel dan juga peningkatan keratinosit di atas kulit ya di bagian luar epidermis nah ini terjadi perubahan pola keratinasi folikel sebacea termasuk menyebabkan stratum corneum bagian dalam dari duktus pilosebacium jadi lebih tebal ya dan lebih melekat nah kalau tersumbat ini keratin dan sebum bercampur membentuk warna kehitaman ya atau black hair kemudian produk sebum atau minyak yang berlebihan ya ini juga bisa menyebabkan acne vulgaris atau jerawat pengaruhnya adalah karena faktor hormonal ya bisa karena penerbaga apa namanya dari faktor hormonal yang beranjak dewasa seperti itu ya maka kelenjar sebacea atau glandula sebacea ini akan meningkatkan produksi sebum atau apa namanya minyak ya diproduksinya dari sekresi holokrin nah jenis tipe kelenjarnya namanya holokrin ya nah selanjutnya kelenjar ini ini akan menjadi aktif nih saat pubertas karena adanya peningkatan hormon androgen seperti testosteron ataupun juga hormon estrogen dan progesteron pada wanita nah ini akan meningkatkan terjadinya jerawat ya apabila dia juga berinteraksi dengan infeksi dari bakteri propionibacterium ini salah satu penyebab utama dari jerawat ya selain itu ada Staphylococcus aureus juga kemudian inflamasi peradangan ini bisa dari infeksi bakteri ataupun juga dari faktor iritan gitu ya misalnya dari kosmetik atau dari apa namanya zat-zat lainnya yang sampai dia dikulit wajah gitu ya misalnya voluntan gitu ya itu juga bisa jadi empat-empatnya ini merupakan faktor yang memicu terjadi jerawat dan tidak unifaktor ya tapi lebih multifaktorial bisa saling berinteraksi satu dengan lainnya diagnosis untuk akne vulgaris ini ditegakkan berdasarkan manifestasi klinis ya bisa dilihat tadi bentuknya atau polimorfiknya apakah termasuk jenis komedo papul pustul nodul ataupun kista setelah itu juga dikategorikan lesinya termasuk lesi non inflamasi atau inflamasi nah kemudian setelah itu secara umum pemiksa laboratorium ini tidak diindikasikan untuk pasien dengan akne vulgaris kecuali bila pasien dicurigai menderita hiperandrogenisme jadi hiperandrogenisme itu kondisi dimana hormonannya berlebih ya yang meningkatkan juga peningkatan sebum gitu di dalam apa namanya di dalam tubuhnya atau dari menstruasi yang tidak teratur seperti itu jadi kalau untuk yang apa namanya tidak ada indikasi hiperandrogenisme atau menstruasi tidak teratur biasanya pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan hanya pemeriksaan fisik saja nah kemudian ada lagi pemeriksaan histopatologis ini juga bukan merupakan standar penegakan diagnosis akne vulgaris tapi mungkin kalau ada gangguan kulit yang serius ya seperti kanker kulit dan seterusnya kalau dermoskopi ini juga belum dikembangkan jadi pemeriksaan standar untuk akne vulgaris jadi akne vulgaris hanya melihat kepada pemeriksaan fisik saja kemudian ini derajat keparahan akne vulgaris ada dari ringan sedang dan juga berat ya kalau ringan grade 1 itu biasanya bentuknya papul gitu ya jadi kemerah-merah gitu tidak tidak menonjol tapi kalau yang grade 2 ini sudah menonjol dan disertai dengan eritema ada berca yang kemerahan dan derajat sedang sedangkan kalau yang grade 3 atau apa namanya vulgaris berat akne vulgaris berat ini lebih besar lagi bentuknya bisa berupa nodul-nodul begitu ya dan juga ada derajat kemerahan yang berat eritema yang berat dan konfluen hampir seluruh bagiannya bagian kulit itu cukup luas areanya nah ini untuk pengobatannya untuk derajat 1 biasanya diberikan retinoid topikal dan benzoil peroksida atau antibiotik topikal saja kalau yang untuk derajat 2 dan 3 yang sedang ini bisa ditambah antibiotik oral dan terapi hormon untuk yang derajat 4 atau berat ini bisa diberikan isotremi tretinoin dan juga retinoid topikal ada antibiotik oral juga dan terapi hormon untuk perawatan ini bisa retinoid topikal dan benzoil peroksida atau antibiotik topikal saja nah penggangguan kulit yang kedua ada panu atau istilahnya tinea versikolor ya jadi panu ini merupakan infeksinya karena jamur ya jamur pada kulit yang terbilang sangat umum pada sebagian besar kasus panu atau tinea versikolor ini sering menyerang orang remaja atau usia muda namun mesti begitu orang dewasa juga juga bisa ya terserang panu terutama yang di iklim subtropis ya jamur ini apa namanya tidak menular ya jamur bisa mengganggu pigmentasi pada kulit jadi terlihat warna putih begitu ya bercak-bercak putih sehingga menghasilkan area kulit yang berbeda dibandingkan kulit sekitarnya areanya dapat mempunyai warna lebih gelap atau lebih terang sebagian besar sih warna terang ya dan banyak itu di arah pundak punggung leher dan dada hal yang perlu diperhatikan di masalah kulit ini ini tidak menyebabkan nyeri sih dan tidak menular juga tapi mungkin sangat mengganggu ya menyebab penyebab utamanya adalah jamur jamur kulit yaitu jenis jamur malase sia pada kulit malase sia fur fur ya bisa terlihat di gambar untuk mikroskopisnya jamur ini menyebabkan panu bisa juga ditemukan pada kulit yang sehat maupun flora normal gitu ya jamur ini baru akan menyebabkan masalah pada masalah saat tumbuh secara abnormal atau berlebihan gitu dipicu karena lemahnya sistem kekebalan tubuh kita untuk meng-clearance adanya jamur di kulit ataupun juga karena perubahan faktor hormonal nah terdapat beberapa faktor lain yang juga bisa meningkatkan resiko terjadinya panu misalnya cuaca yang terlalu panas ataupun malah kebalikannya lembab kulit berminyak kemudian perubahan hormonal sistem kekebalan tubuh yang melemah mengkonsumsi obat-obatan yang bisa menekan sistem imun ya atau imunodepresan lalu keringkat berlebih riwayat panu dalam keluarga dan juga lingkungan yang lembab nah untuk patuh fisiologinya sendiri jadi penyebabnya kan jamur malasisia fur fur itu dia di kulit ini sih tidak apa namanya tidak menular ya tapi dia sebetulnya adalah flora normal tetapi kemudian ketika jumlahnya berlebihan karena sistem imun menurun tidak bisa menekan dia akan menyebabkan gangguan ya gangguan yang menyebabkan panu tadi nah oleh karena faktor endogen karena imunitas yang menurun dan faktor eksogen suhu udara panas dan lembab maka timbulah dia menyebabkan panu begitu menjadi patogen dia merangsang makrovak menimbulkan sistem imun ya dengan merangsang makrovak dia meningkatkan sel epidermis dan skuama pada kulit gitu kalau yang memicu pembesaran melanosom dia akan menyebabkan hiperpigmentasi jadi warna lebih terang begitu ya dan menghasilkan asam di karboksilat sebagai produk sampingannya dan menghambat urosilase dan pigment melanosiknya juga terganggu sehingga terjadilah hipopigmentasi warnanya lebih pucat lebih putih nah kemudian manifestasi klinisnya untuk panu ini area kulitnya diskolorasi ya atau warnanya putih gitu ya tanpa warna kemudian banyak terjadi di punggung dada leher dan lengan atas dan tanpa lebih gelap atau lebih terang tapi lebih lebih banyaknya lebih terang ya terus rasanya gatal ringan kemudian kering dan mungkin bersisik ya beberapa lalu ada penebalan kulit dan perubahan warna kulit menjadi lebih terang atau gelap dibandingkan kulit diskolor kemudian untuk diagnosisnya pemeriksaan pada kulit untuk melihat ruang melihat ruang lalu dengan sinar UV untuk membantu mendiagnosis panu melihat secara lebih detail lebih jelas ya sinar ini akan membantu daerah yang terkena yang terkena tampak berwarna kekuningan jika diberi lampu sinar UV ya kemudian dokter mungkin akan mengambil sampah kulit dengan apa namanya mengikis kulit begitu dan sisi dari area terkena dilihat di bawah mikroskop kemudian dilihat apakah ada jamur malasisi yang purkurnya kemudian komplikasinya nah panu ini juga bisa mengalami komplikasi pada kulit pada umumnya adalah perubahan warna kulit yang bisa bertahan beberapa waktu yang lebih lama gitu pasalnya sebenarnya melanosit atau pigment warna kulit kita itu memerlukan beberapa waktu untuk bisa kulit kembali dengan kata lain ada komplikasi permanen tetapi memang komplikasinya lebih kepada apa namanya untuk menjadi normal kembali kulitnya juga butuh waktu ya untuk pengubatan panu sendiri itu secara topikal itu bisa dengan gel ya gel terbina terbina fin atau bu juga krim ciklopirox ya misalnya atau juga krim teosulfat ada juga pengobatan secara otal itu bisa dijamur ya misalnya iprafonazol atau flukonazol seperti itu nah selain penggunaan obat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meredakan panu-panu bisa hindari berjemur atau paparan sinar matahari berlebihan karena nantinya akan lebih mudah terlihat juga ya dan hindari banyak berkeringat juga karena nanti dengan keringat ini bisa melucu rasa gatal juga apa namanya peningkatan apa gejala tanunya sendiri gitu ya melebarnya area infeksi jamur malasestia furfur juga gunakan produk anti produk yang tidak berminyak ya untuk kosmetik gitu ya ataupun tanning bed dan sun lamp itu itu jangan digunakan ya gunakan pakaian yang longgar hal-hal yang bisa menyebabkan panu bisa terlihat itu juga bisa dikurangi ya karena akan efeknya lebih kepada kurang percaya dirinya kita gitu ya menggunakan obat sesuai resep juga bisa kemudian terutama pada suara cuaca yang kurang bersahabat atau suhu udara terasa lembar nah gangguan yang ketiga adalah kadas atau kurap ya ini nama lainnya kadas atau kurap adalah penyakit kulit menular nah kalau yang panu tadi tidak menular kalau yang kadas kurap ini menular bentuknya seperti pada gambar berikut ini ya jadi ada semacam warna putih yang area nya lebih luas kemudian ada sedikit apa namanya papula papula gitu ya bintik-bintik kecil nah penyakit ini ditandai dengan ruang ruang merah pada kulit biasanya kerap kali membentuk pola cincin yang dikelilingi dengan pinggiran yang bersisik itu itu kalau kurap kadas kurap penyebabnya adalah jamur yaitu ada ada trichopiton ada mikrosporum ada juga epidermopiton ada tiga jenis jamur ya termasuk menular ya dan menularnya bisa manusia ke manusia hewan ke manusia lewat kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi benda ke manusia bisa dari permukaan benda yang habis disentuh oleh penderita sebelumnya kemudian tanah ke manusia juga bisa nah jamur penyebab kurap ini bisa hidup pada benda yang terinfeksi dalam waktu yang cukup lama ya untuk itu kita anda amat rentan tertular dengan dari keluarga ataupun orang-orang terdekat gitu ya jadi bagi penderita sih harus paling tidak tertutup lah bagian yang terkena kadas ataupun kurap ini nah ini adalah contoh-contoh kadas kurap juga bentuk-bentuknya dan beberapa penyebabnya adalah dari jenis tinea ada tinea kapitis ini di caput atau di kepala ya kemudian tinea corporis ini di kulit secara umum kemudian tinea pruris lalu ada tinea pedis di kaki nah kemudian disini ada manifestasi klinis dari kadas kurap ini adalah ruang tadi sudah dijelaskan ya ruang bercincin kemudian di bagian luarnya ada sisinya ada kemerahan juga ya lalu berkumpul rasanya gatal bercak pada tumbuh perlahan ya ada bercak-bercak putih juga dan bertambah besar menyebar ke area yang lain ada lagi kalau di kaki itu tinea pedis atau disebut juga kutu air ya ini sebenarnya juga penyebabnya adalah tinea pedis ini dia rasanya gatal terbak mudah seperti rasa terbakar ya dan menyengat di bagian sela-sela jari kita kulit rasa kering juga dan bersisik kemudian mudah mengelupas melepuk ada bercak merah lalu ada area yang terinfeksi ini berbau tidak sedap kuku kaki juga lebih tebal atau mudah rapuh kalau terluka ya atau mudah terluka juga kalau di telapak tangan ini namanya tinea manu ini kulit mengering dan menebal di telapak tangan ada retakan-retakan gitu ya karena termasuk apa namanya area yang mungkin berongga atau apa namanya ada pori-pori yang membentuk retakan begitu bercak dan berbentuk cincin kemudian biasanya kondisi ini muncul akibat sering menyentuhkan kaki yang terinfeksi kutu air gitu ya jadi bisa dari tinea pedis ke tinea manung juga kalau tinea kapitis di kepala ini terdapat area botak ya di area di kepala dan bersisik begitu dan bisa meluas disertai bercak tebal dan krak di kepala putih ya munculnya titik-titik hitam juga selain putih juga ada titik-titik hitam dan luka kita biasanya mengeluarkan nanah kepala terdapat area kepala yang lunak kenyal dan meradang terdapat sakit pada saat diraba dan pembengkakan pada gelajar getah bening serta rasa gatal yang tidak tertahankan lalu ada di selangkangan itu disebut tinea kluris ini ada ruang merah juga disertai dengan pembengkakan yang gatal di lipatan dan area selangkangan ruang menyebar ke pangkal paha hingga ke paha bagian dalam nah kulit yang terinfeksi cenderung bersih sih ya sama umumnya kadang sekurat ada umumnya lainnya ya sama kulit mengelupas dan tertak dan kadang terasa sangat gatal dan sakit biasanya akan semakin memburuk saat berjalan berlari atau berolahraga nah kemudian ada tinea ungium ya atau unicomikosis ini biasanya menyerang satu kuku saja atau lebih dari itu ya biasa seperti tapak pada gambar seperti ini ya kemudian penebalan pada jaringan di bawah kuku lalu kuku menghitam dan mendebal lalu kuku juga hancur mudah hancur ya dan terlepas dari kulit gitu biasanya juga merupakan pengembangan dari kutu air lalu kalau di wajah namanya tinea fasialis ini muncul ruang merah pada daerah mulut hidung gitu ya dan sekitar mata juga bisa pada area wajah terkadang ruang merah juga ada benjolan kecil atau bisulnya wajah terasa gatal dan memburuk jika terkena paparan cahaya matahari lalu di bagian jenggot juga ada ya seperti kades kurap ya kemudian rambut jenggot berperlahan akan rontok ya gitu biasanya juga diiringi dengan kelenjar getah beling yang membengkak gitu ya patogenesisnya disini ada transmisi dermatovital dari penyebab-penyebabnya tadi tiga jenis ya tiga jenis mikroorganisme yang menyebabkan nah disini kemudian akan ada pembesaran epidermis dan lesi lalu menghasilkan keratinasi sehingga dan enzim protiolitik ya sehingga nampak seperti apa kulit yang ruang-ruang dan juga bersisik begitu nah berikutnya adalah faktor resiko dari kades kurap ini adalah tinggal di daerah tropis rata-rata yang lembab sering berpergian dalam cuaca yang panas dan lembab memiliki luka terbuka di kulit sering berenang di kolam umum sering menggunakan barang pribadi bekas pakai secara bersamaan tidak memakai alas kaki di ruang ganti ataupun obesitas dan penyakit diabetes untuk diagnosisnya sendiri memeriksa area kulit dan mengambil sampel pengobatan kades kurapnya ini bisa dengan anti jamur ya kedua jenis obat berfungsi menghasilkan kerja ergosterol sebuah komponen untuk membentuk sel jamur utama obat anti jamur topikal bisa didapatkan tanpa resep dokter biasanya obat ini digunakan sebanyak dua kali sehari pada area yang terkena kades selama 2-4 minggu namun durasi pemakaian juga tergantung dari lokasi dan tingkat keparahannya untuk yang keempat ada luka bakar luka bakar ini merupakan luka pada jaringan tubuh karena denaturasi protein di jaringan kulit yang menyebabkan sasal kulit juga mati persentase keparahan mulai dari ringan itu kurang dari 15% area kulit kalau 15-50 ini sedang lebih dari 50% ini termasuk area berat sedangkan dari tipe kedalamannya itu ada 4 grade first grade itu atau derajat pertama itu merusak epidermis derajat kedua itu merusak dermis derajat ketiga itu merusak jaringan adiposa sedangkan derajat keempat itu sampai terlihat pembuluh darah dan otot serta syarafnya juga rusak ya sehingga terjadi mungkin gangguan fungsi syaraf di kulit kemudian etiologinya penyebabnya bisa karena panas luka bakar ya benda panas radiasi atau luka dari api atau zat kimia yang menyebabkan luka bakar fase dari luka bakar ini ada fase akut sub akut dan lanjut ya kalau fase akut atau fase shock ini penderita akan mengalami ancaman gangguan jiwa kemudian pernafasan maupun sirkulasi pada fase akut sering terjadi gangguan keseiman cairan elektrolit ini biasanya yang lebih dari luka 50% ke atas atau grade 4 juga untuk sub akut ini terjadi proses inflamasi dan infeksi problem penutup luka dengan titik perhatian pada kulit lanjang atau tidak berbaju epitel luas dengan struktur organ yang mengalami gangguan keadaan ada hipermetabolisme untuk fase yang lanjut ini akan berlangsung hingga terjadi maturasi jaringan parut akibat luka jadi setelah terjadinya luka bakar itu menebal gitu ya terbentuk jaringan parut dan biasanya menyisakan mungkin hipertropi keloid gangguan pigmentasi deformitas dan kontraktor pada kulit gitu ya nah patogenesis kulit dari luka bakar ini ada dampak biologis maupun psikologis ya dimana luka bakar itu sendiri bisa diselukkan oleh termis dari api bahan kimia radiasi ataupun listrik atau ketir efeknya bisa biologis dan psikis kalau biologis tentu akan menjawabkan kerusakan lapisan kulit kemudian juga keracunan karbon monoksida CO2 akan mengikat Hb dan Hb akan tidak mampu mengikat oksigen sehingga terjadi hipoksia otak kerusakan kulit dan kerusakan syarab juga bisa terjadi kalau psikis ini bisa gangguan konsep dan kurang pengetahuan tentang apa namanya ansihitas ya dan ansihitas ini menyebabkan gangguan psikis seperti gangguan rasa nyaman, gangguan aktivitas dan kerusakan integritas kulit itu untuk kerusakan kulit ya tanda dan gejalanya biasanya pasti kemerahan dan atau disebut dengan eritema terjadi pembengkakan hanya pada lapisan atas kulit ari atau seratum kornium terasa sakit merah dan bengkak melepuh ini disebut juga dengan bulosa ini membengkak saat pada lapisan kulit ari terdapat gelembung juga berisi cairan ini kalau melepuh itu ada kemerahan dan cairan lalu luka bakar sampai pada lapisan kulit jangat luka bakar tampak hitam keputihannya disebut dengan eskarotika kemudian luka bakar sudah sampai pada jaringan ikat atau lebih dari kulit ari dan kulit jangat sudah terbakar ini tanda dan gejalanya ada resusitasi cairan ini pemberian resusitasi cairan bertujuan untuk menormalkan kembali curah jantung ya karena mungkin kehilangan cairan tubuh akibat terbakar ya kebutuhan cairan ini diproyeksikan dalam 24 jam pertama supaya tidak terjadi dihidrasi yang berat ya bisa diberikan koloid uohul blood plasma serta plasma expander dan juga kristal koloid elektrolit dan NCL fisiologis atau larutan finger lakta pemberisan diagnostiknya itu pasti DL ya pemberisan darah lengkap elektrolit serum urin fotoronsen dan EKG untuk melihat apa namanya fusi jantung tentunya setelah ada daya terbakar mungkin grade 4 atau dia di atas 50% gitu ya kemudian albumin serumnya dilihat dan fotografi luka bakarnya juga dilihat seberapa dalam atau seberapa luas kemudian penata laksanaan 6C disini ada clothing, cooling, cleaning, chemo, profilaxis, covering dan juga converting jadi ini adalah apa namanya untuk beberapa penata laksanaan untuk luka bakar ya kalau clothing itu singkirkan semua pakaian terbakar atau bahan yang menempel pada luka bakar lalu cooling, mendinginkan area yang terkena luka kemudian cleaning membersihkan pembersih yang dilakukan dengan menggunakan zat anestesi lalu chemo profilaxis ini pemberian anti tetanus kalau covering ini menutup luka bakar dengan kasar dan comforting mengurangi rasa nyeri dengan obat kemudian ada dermatitis kontak ini merupakan bahan dermatitis ini merupakan gangguan yang terdiri dari kontak karena iritan dan alergi gitu ya dermatitis itu adalah yang terhadap pada dermal atau kulit yang mana bisa disebutkan oleh zat iritan ataupun alergik atau alergen gitu ya patofisiologinya bahan iritan atau bahan alergen ini masuk ke kulit merusak lapisan tandu ada juga bisa menyulakan denaturasi atau kerusakan keratin ada juga yang mengubah daya ikat air ke kulit menembus membran sel merusak isosom dan mitokondria serta merusak membran lipid keratinosit yang menyebabkan kerusakan membran serta mengaktifkan fosfolipase dan asap arakidonat sehingga terjadilah kerusakan pada lapisan kulit timbulnya eritema, edema, panas nyeri dan juga ada kehilangan fungsi kulit dan merusak beberapa lapisan kulit itu disebabkan karena kerusakan keratinosit yang disitu keratinosit akan melepaskan faktor-faktor inflamasi atau peradangan dan juga menimbulkan respon imun kejala klinisnya ada kategori mayor dan minor kalau mayor itu luka bakar oleh bahan kimia ya juga termasuk dalam dermatitis kontak yang iritan biasanya iritannya disebabkan iritan kuat itu seperti asam sulfat yang asam kemudian basa kuat juga bisa konsentrasi dan lamanya kontak sebanding dengan irit intensitas kemudian gejalanya pedih, panas, terbakar ada eritema kemerahan, edema mungkin ya ada apa namanya cairan begitu kemudian ada kelihatan berbatas tegas ya pada kulit itu yang rusak gitu kalau dermatitis kontak iritan yang lambat itu munculnya 8-24 jam ya kalau yang cepat tadi akut yang cepat ya kalau yang lambat itu 8-24 jam misalnya beberapa zat kimia seperti etilen ada juga asam hidroflorat ada juga dari serangga ya kalau dermatitis kontak yang kumulatif ini disebabkan karena kontak berulang dengan iritan yang lemah ya iritannya lemah tapi berulang-ulang gitu misalnya gesekan, panas, dingin, atau bahan kimia gambaran klinisnya kulit kering, eritema, squama, hiperkeratosis kemudian likefin, likenifikasi, disus, dan juga luka karena iris ya nah reaksi iritan ini merupakan dermatitis iritan subkinis sering pada pekerjaan basal misalnya penata rambut nah ini pokoknya dengan bahan kimia juga ya tidak hanya penata rambut mungkin juga di laboratorium nah ada juga dermatitis kontak iritan yang traumatik ini kelainan kulit yang lambat etiologinya trauma karena panas atau laserasi terkena laser yang berulang-ulang penyembuhannya lama sekitar 6 minggu kalau yang traumatik lama dermatitis kontak iritan non-erimatosa ini ditandai dengan perubahan sawar stratum corneum tanpa disertai kelainan klinis dia kulitnya apa namanya lebih tipis kemudian DKI atau dermatitis kontak iritan subjektif ini disebut juga DKI sensory kelainan kulit ini tidak terlihat namun penderitanya seperti terbakar pedih gitu ya nah ini kalau tiba-tiba kita kayak panas di kulit tapi tidak ada lukanya ini termasuk dermatitis kontak iritan yang subjektif gitu nah kemudian ada lagi dermatitis kontak alergik ini karena faktor alergi ya kalau yang tadi karena faktor iritasi kalau faktor alergi karena adanya reaksi imunitas terhadap suatu zat tertentu yang bersifat alergan dengan berat molekul kurang dari seribu dalton dapat menembus ratung corneum hingga sel epidermis umumnya bersifat menyebabkan gatal ada berca aritematosa juga kemerahan berbatas tegas untuk yang akut dan tidak jelas untuk yang kronis ada juga edema terbentuk papula atau bintik-bintik merah ada vesikal atau gula ya bentuknya lebih besar dari papula kemudian kemudian ada erosi dan eksudasi cairan ada kulit kering berskormosa seperti sisik begitu ya kemudian ada lichenifikasi ya terbentuk seperti penempat adanya jaringan keratin lokasinya di tangan lengan wajah telinga leher badan ada organ genitalia dan juga paha dan tungkai ini kondisi aritema memerah vesikal ya ada seperti nodul-nodul gitu kemudian erosi ya ini bersisik ya kemudian skwama ini bersisik tapi lebih kepada bintil-bintil tapi tidak merah ini papula berisi cairan kemudian digenifikasi ini seperti lapisan keratin yang apa namanya bergaris-garis gitu ya kemudian untuk patofisiologi dan patogenesisnya ada fase sensitisasi ini terjadi pada kontak pertama alergen dengan kulit sampai liposid mengenal dan memberikan respon sensitisasi itu kenalan setelah itu akan ada respon imunitas dari sel T dan sel memori serta berproliferasi kemudian terjadi fase elisitasi yaitu terjadinya pajanan ulang alergen mungkin yang kedua atau yang ketiga sehingga menimbulkan gejala klinis ya nah berikutnya selain dermatitis ada skabies skabies ini adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh gigitan tungau atau kutu sarkoptes kbei dari golongan arachnida tungau ya dia akan bisa masuk ke dalam kulit kita kemudian membuat terowongan ke lapisan kulit dan di bawahnya di dalam terowongan ini tungau betina akan bertelur dan membentuk hipopi pembuatan terowongan ini akan memakan sel-sel lapisan kulit tentunya dan menyebabkan rasa gatal dan luka bisa menular dan penularannya bisa antar manusia berikutnya adalah cacar atau varicella zoster atau herpes zoster disebabkan oleh varicella penyakitnya adalah cacar air atau chicken pox dalam kehamilan juga sangat beresiko penyebabnya adalah varicella zoster virus virus varicella dan tumbuh hanya pada sel-sel manusia menyebabkan gangguan klinis pada kulit ini tampilan varicella varicella yang disebutkan oleh varicella zoster atau genesisnya dia mudah menular melalui droplet dan sekret kulit saluran pernafasan dan lesi pada kulit kemudian infeksi dimulai dari adesi penempelan lalu invasi ke mukus di saluran nafas kemudian bereplikasi dan masa inkubasinya menimbulkan infeksi gejala lalu menyebabkan gangguan pada kulit masa inkubasinya 10-21 hari ini fase piremia primer dan sekunder untuk geovirmia primer 4-6 hari untuk yang sekunder 10-21 hari kejala klinis mulai muncul pada saat viramia sekunder kemudian virus ini bisa menyebar ke hepar dan periode infeksiusnya 2 hari sebelum sampai dengan 7 hari sejak timbul lesi pada kulit diagnosisnya ini berdasarkan temuan klinis diperkuat dengan riwayat paparan 4 mingguan terakhir dan manifestasi klinisnya ada stadium prodromal ini ada demam tidak tinggi selama 1-3 hari ada nyeri kepala, myalgia kemudian anoreksia dan malaysia diikuti oleh stadium erupsi 2 hari kemudian itu ada timbul lesi pada kulit ini gambaran perjalanan dari perjalanan dari penyakit infeksi varicella jadi selama 28 hari kemudian berikutnya kusta atau penyakit hansen penyakit kusta ini disebabkan oleh bakteri mycobacterium lepra sehingga disebut juga penyakit lepra gejalanya adalah bercak putih atau merah kemudian tubuh tidak berkeringat rasa kesemutan dan mati rasa jika penyakit ini semakin parah dapat menggerogoti bagian anggota tubuh ya terutama terjadi di tangan jari tangan penularannya bisa mukosa nasal atau cairan hidung ataupun droplet infeksi kemudian inokulasi pada kulit juga jadi lewat penafasan dan kulit kemudian mycobacterium lepra ini patogenesisnya dia masuk ke dalam tubuh kita lewat kulit atau droplet lewat selaman penafasan kemudian dia akan memicu terjadinya respon imun berupa makrofak di lapisan dermis dan juga sel sekuan di jaringan saraf kemudian sel sekuan ini akan menuju sel target dan menyebabkan gangguan imunitas nah kemudian si mycobacterium lepra ini kemudian akan berpindah dan mengaktifkan reaksi tubuh selain makrofak fablositosis juga ada peningkatan peradangan dan menyebabkan regenerasi saraf menurun dan kerusakan syaraf secara progresif sehingga terjadi disfungsi pada jaringan yang saya sebut tadi menggerogoti kulit karena syarafnya dirusak kemudian jaringan klinik gejala kliniknya ini ada kelainan pada syaraf tepi ya syaraf tepi superficial itu karena suhu tubuh suhu yang dingin kemudian kerusakan syaraf tepi ini bersifat sensorik kemudian hipoanestesi sehingga tidak bisa merasakan lalu kelenjer keringatnya juga tidak berfungsi atau kering sehingga tidak berkeringat lalu ada pembesaran sel syaraf yang pada permukaan kulit kelainan kulit pada organ lain bagian kulit relatif dingin muka hidung telinga ekstremitas biasanya terjadi gangguan di lepra ini lalu bercak hipopigmentasi kemudian menyebabkan erythematosus dan gangguan estesi peningkatan mycobacterium lepra ini akan menyebabkan basis leonina penebalan cuping telinga pada rosis anestesis simetri tangan dan kaki kelainan organ lain seperti mata, hidung, tulang, sendi, lidah sampai dengan ginjal kemudian di sini diagnosis klinisnya adalah kita melihat lesi pada kulitnya lalu ada tidaknya kerusakan syaraf dengan uji sensasi kelemahan otot kemudian uji bta dan juga melihat jenis apa namanya mikroorganisme yang ada pada sampel kulit kemudian berikutnya kanker kulit atau melanoma ini merupakan kelainan pertumbuhan sel-sel kulit yang umumnya terjadi pada lapisan epidermis dan melanocit biasanya disebabkan oleh sinar UV dengan skala lebih dari 5 karena berada di permukaan kanker ini dapat dijumpai pada stadium awal terlihat ya sehingga lebih cepat penyembuhan ataupun penanganannya ini ada bentuk-bentuk daripada kanker kulit ada yang asimetris kemudian ada yang border ini membentuk seperti kismis begitu ya kemudian dari sisi diameternya juga semakin meluas 4 tipe melanoma itu ada superficial spreading jadi meluasnya di area permukaan ada juga bentuk nodular itu membentuk tonjolan kemudian ada acral lentiginus ini muncul sebagai suatu bentukan yang tidak perubahan warna kulit dan juga ukurannya lebih besar ada lentigo malik dan ini ada benjolan dan perubahan warna kemudian gejala dan tanda-tandanya ini gatal ada perdarahan dan kehilangan merotokan rambut ya dan ada bentukan apa namanya tumor atau kanker kulit baik itu dari ukuran warna ataupun bentuk ya nah ini yang asimetris ada juga yang tipe border ini seperti seperti ada benjolan kecil berwarna hitam terus ini yang perubahannya bisa terlihat dari warnanya ada yang dari diameternya kemudian ada tidaknya benjolan atau mol gitu ya kecil untuk patogenesisnya patofisiologinya ini bisa disebabkan karena sinar UV orang yang tidak atau kekurangan pigment sering terpapar sinar radiasi ya secara genetik juga ada yang pengaruh kemudian kontak lama dengan zat toksik juga bisa pengaruh atau terapi terapi imunosupresi ini menyebabkan kanker pada kulit bentuknya ada karsinoma sel basal ada squamosa dan juga melanoma malignan kalau yang karsinoma sel basal ini bentuknya seperti nodul kecil dengan tipe yang tergulung dan translusen dan mengilap kemudian kalau yang karsinoma squamosa itu proliferasi malignan yang timbul dari dalam epidermis kalau melanoma malignan itu terdapat biasanya pada melanocyb ya karena namanya melanoma banyak di sel melanocybnya ini beberapa perbandingan neoplasma pada kulit gitu ya ada yang apinik keratosi di jaringan keratinnya di jaringan squamosa dermis ada juga di basal sel itu di hipodermis kemudian stadiumnya ada stadium 0 sampai stadium 4 kalau stadium 4 itu sudah mencapai lapisan hipodermis lalu biang keringat nah biang keringat ini terjadi karena keringat tersumbat oleh sang-sang kulit mati yang tidak dapat terbuang dengan sempurna kalau yang komedo tadi yang tersumbat adalah kelenjar minyak kalau yang biang keringat ini adalah kelenjar keringatnya keringat yang terperangkap menyebabkan terjadinya rasa gatal dan ditandai dengan kulit kemerahan daki debu dan kosmetik dapat menyatakan kesumbatnya kelenjar keringat berikutnya ada bau badan bau badan ini bau keringat timbul karena adanya apokrin yang menghasilkan keringat lebih kental karena mengandung lemak dan berbau khas pada setiap orang keringat ini mudah rusak dan sifatnya alkali sehingga dapat menimbulkan bau keringat sebaik tidak berbau tetapi ketika ia membusuk maka mulailah diserang bakteri lalu muncullah bau yang khas nah itu tadi beberapa jenis gangguan pada kulit yang termasuk bagian dari sistem ekskresi tubuh kita terima kasih atas apa terima kasih atas partisipasinya saya akhiri wabillahi tafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih